Halo Storian, apa kabar hari ini? Di dalam sejarah Islam, ada momen epic yang tak terlupakan, pertempuran antara Ali bin Abi Talib melawan Amru bin Wood. Mari kita telusuri kisah heroine ini yang melibatkan pedang Sulafikar dan keberanian tanpa tanding. Pada masa itu, kaum muslimin di Madinah dikepung oleh lebih dari 10.000 pasukan musyrikin, termasuk Amru bin Wood yang merupakan seorang pendekar Quraysh yang ulung. Dalam perang kandak Ali bin Abi Talib menghadapi Amru bin Wood dalam duel yang menentukan. Amru bin Wood yang dikenal sebagai ahli berkuda dan mahir bermain pedang, menantang kaum muslimnya dengan sombong. Bagaimana keseruan duel antara Ali dan Amru tersebut? Siapakah yang memenangkan pertarungan tersebut? Yuk kita simak sama-sama kisahnya yang akan dibahas oleh Hos Khalid Basalama. Semoga kisah ini dapat menjadi pembelajaran bagi kita di bulan Ramadan ini. Sebelum menonton jangan lupa klik tombol subscribe, link dan komen di bawah. Selamat menyaksikan. Sekarang kita lihat di kanca parit. Di kanca parit keesokan paginya teman-teman sekalian. Keesokan paginya. Tentu ini pengkhianatan yang terjadi. Quraysh tadi, Quraysh tidak berani. Maka beberapa hari, orang-orang Quraysh terus saja minta, Quraysh minta, tidak berani. Ada satu korban kami, kami tidak mau buka ini. Terus saja. Tiap hari seperti itu teman-teman sekalian, Quraysh tidak mau buka pintu, Quraysh keliling-keliling cari jalan keluar, usaha untuk menyerang tapi tidak bisa. Itu kurang lebih mereka mengepung 43 hari. Riwayat lain sekitar 45 hari mengepung kota Madinah, Parit. Kurang lebih, kurang lebih mungkin di hari 17-nya, di hari ke-17 dari pengepungan orang-orang Quraysh ini, ada lima orang kesatria mereka yang berhasil mencari ide. Mereka dengan cara diam-diam di waktu malam, mereka coba di waktu malam, pemerintah sahabat mengintai. Ada di antara mereka yang coba menepuk-nepukkan kaki kudanya, sehingga kaki kuda itu menjatuhkan tanah, terus begitu mundur, jatuhkan tanah. Jadi masuk ke dalam parit. Tujuannya adalah coba menutup parit, tapi mereka sempat dipanahin oleh para sahabat dan mereka berhenti akhirnya. Tapi ada lima orang berhasil dengan cara seperti ini dan akhirnya mereka meloncatkan kudanya di pagi hari, di waktu duha, di hari ke-17 kurang lebih, kalau tidak salah pengepungan itu, loncatlah lima orang ini. Yang pertama, dan ini lima-lima kesatria Quraysh. Semua dari Quraysh. Enggak ada dari suku lain. Yang pertama Ambrubunwud. Ambrubunwud ini termasuk kesatria terkuatnya Quraysh. Umurnya sudah 80 tahun pada saat itu. Tapi fisiknya sangat kekar. Selalu kalau duel menang gitu. Terkenal sekali. Dan dia termasuk orang kaya, dia memiliki kuda terbaik, dia jizirah Arab. Dia juga memiliki baju perang dan pedang yang sangat bagus dan perisainya. Terkenal sangat mahal. Yang kedua, Ikrima bin Abi Jahl. Kemudian Hubairah bin Abi Wahab. Hubairah bin Abi Wahab. Kemudian Zirar bin Akhtab. Zirar bin Akhtab. Dan yang terakhir, Naufal bin Abdillah bin Muawiyah. Jadi Ambrubunwud, Ikrima bin Abi Jahl. Hubairah bin Abi Wahab. Kemudian Zirar bin Akhtab. Kemudian yang kelima, Naufal bin Abdullah bin Muawiyah. Saya ulangi sekali lagi. Lima orang tokoh Quraysh. Dari tiga nanti berhasil lolos, dua nanti akan mati terbunuh. Ambrubunwud, Ikrima bin Abi Jahl. Hubairah bin Abi Wahab. Kemudian Zirar bin Akhtab. Naufal bin Abdullah bin Muawiyah. Teman-teman yang nulis-nulisnya karena ilmu ya. Bukan karena mau dapat hadiah buku. Lima orang ini teman-teman sekalian, berhasil loncat. Tujuh meter parit diloncati. Berhasil. Dan begitu mereka loncat. Karena mereka tiba-tiba meloncat. Dan kalau tidak salah juga ada beberapa asal yang menyebutkan, Quraysh sepakat pada saat itu sibuk memanak ke arah muslimin. Sehingga muslimin di sebelah parit itu sibuk menangkis itu atau membalas panah. Dan lima orang ini loncat dari satu sisi yang tidak ada peperangan itu. Loloslah mereka. Pada saat mereka lolos supaya mereka tidak diserang rame-rame. Ambrubunhud orang yang terkuat mereka mengatakan, Hai muslimin, tidak ada penyerangan. Kalau memang betul-betul jantan, kita duel. Seperti itulah. Dan Nabi S.A.W. ada di situ. Ada kemah. Muslimin ada. Di sebelah parit. Maka dia teriak, siapa yang melawanku? Kata Ambrubunhud. Pada saat itu Ambrubunhud kebetulan menutup semua. Dari kepalanya sampai ke kakinya semuanya besi. Semuanya besi. Itu matanya saja yang kelihatan. Maka ada seorang dari sahabat, dari ansur teriak. Siapa kamu ini? Ditanya. Maka dia mengatakan, saya Ambrubunhud. Kesatria Mekah. Waktu mendengar Ambrubunhud, para sahabat tahu siapa Ambrubunhud ini. Kalau duel selalu menang. Keterampilan pedangnya bagus, hebat. Rupanya, tidak ada sahabat yang maju. Begitu kisahnya. Bukan berarti mereka pengecut. Karena waktu itu mereka menunggu. Tita Nabi alihissalat wassalam. Nabi ada di situ. Salah satu hal yang dijaga sekali oleh para sahabat. Mereka tidak akan berani melangkah kalau Nabi tidak perintahin. Nabi perintahin mereka tidak akan bantah. Jadi bukan karena pengecut. Ambrubunhud tidak ada yang dilawan pada saat itu. Pada saat dia mengatakan Ambrubunhud. Memang namanya juga dikenal orang ini. Maka semua sahabat diam. Tidak ada yang nyaut. Tunggu Nabi s.a.w. instruksikan. Satu-satunya sahabat yang bicara Ali bin Abi Talib. Ali mengatakan di sebelah Nabi. Ya Rasulullah. Izinkan saya melawannya. Ali bin Abi Talib waktu itu umurnya 25 tahun. Masih mudah sekali. Dibandingkan Ambrubunhud yang 80 tahun. Tapi 80 tahun kesatria ini teman-teman sekali. Kuat sekali. Nanti kita lihat bagaimana dia duel dengan Ali bin Abi Talib. Saking kuatnya dia bisa memecahkan perisainya Ali. Yang jelas Ambrubunhud. Nabi s.a.w. mengatakan duduklah hai Ali. Duduk. Tunggu dulu. Ditantang lagi sahabat Ambrubunhud. Ambrubunhud hanya mengatakan. Siapa yang menantang saya? Keluarlah hai Muslimin. Jangan keroyokan. Ali bin Abi Talib bilang. Ya Rasulullah. Wah izinkan saya melawannya. Kata Nabi s.a.w. tunggu hai Ali. Duduklah dulu. Ambrubunhud akhirnya mengucapkan kalimat. Allahu'alam. Yang saya tahu. Rasulullah s.a.w. kemungkinan menunggu kalimat-kalimat seperti ini. Seperti tadi saya bilang teman-teman sekalian. Kalau sudah ada makar-makar musuh yang besar. Itu membuka pintu kemenangan bagi Muslimin. Itu perlu digarisbawahi tadi pelajaran yang saya bilang. Ambrubunhud akhirnya karena marah dia mengucapkan kalimat begini. Katanya kalian dijanjikan kalau mati masuk surga. Dan membunuh orang kafir berarti tidak akan bersatu bersama mereka di neraka. Kan memang ada hadis Nabi begitu ya. Siapapun yang membunuh seorang kafir di kancapa perangan. Dia tidak akan bersatu dengan si kafir itu di neraka. Maksudnya dijamin bagi Muslimin masuk surga. Karena si kafir akan masuk neraka. Kalian juga kalau mati syahat akan masuk surga. Mendapatkan bidadari sekian dan sekian. Saya sudah menantang kalian. Kata Nabi s.a.w. sekarang hai Ali. Silahkan keluar. Lalu Nabi s.a.w. doakan. Pada saat itu Ali pun keluar. Ali bin Nabi Talib karena masih muda dan juga pakai sama. Pakai topi besi. Tapi daerah wajah Ali kelihatan. Ambrubunhud tidak kenal dia. Karena dianggap ini anak yang kemarin baru lahir. Bagi dia. Dia tanya siapa kamu? Kata Ambrubunhud. Dia juga mau maksudnya ditantang dengan orang yang sepadan. Kata Ali. Ali. Kata dia Ali bin Muawiyah. Ali bin Muawiyah senior juga. Sudah masuk Islam. Orang Mekah. Terkenal juga mahir pakai main pedang gitu. Tapi Nabi tidak suruh gitu kan. Dia bilang bukan. Ali bin Nabi Talib. Abu Talib. Kalau masih hidup. Seumur sama Ambrubunhud. Langsung kata Ambrubunhud. Pulanglah hai ponakanku. Kau bukan tantangan saya. Lawan saya. Kau bukan lawan saya. Kata Ali. Hai Ambrubunhud. Saya dengar. Saya mendengar. Engkau tidak ditawarkan dua hal. Kecuali kau pilih salah satunya. Karena kalau kau nolak. Berarti kau malu gitu kan. Dia bilang benar. Apa itu? Kata Ali. Saya tawarkan kamu dua hal. Kata Ambrubunhud. Apa itu? Dia bilang yang pertama. Saya mengajakmu mengucapkan. Asyadu Allah ilaha illallah. Wa anna Muhammad Rasulullah. Syahadat. Dan ini tradisi. Kesatria Muslim. Sebelum duel. Kalau pun mau duel. Tawarkan syahadat. Islam. Kata Ambrubunhud. Kalau itu saya tidak punya hajat. Syahadat jauh-jauh dari Mekah. Justru untuk memerangi Muhammad. Kata Ambrubunhud. Lalu apa yang kedua? Kata Ali duel. Ambrubunhud. Waktu dengar kalimat duel. Maka dia turun dari kudanya. Sangking marahnya. Kudanya ditebas sama dia. Riwayat begitu. Ditebas. Tiba-tiba kudanya mati. Ditebas sama dia. Kuda ini kuda terbaik. Ditebas sama dia. Kenapa? Sebagian hari sejarah mengatakan. Karena waktu itu Ali bin Abi Talib jalan kaki. Tidak pakai kuda. Kan dari kemah. Jalan kaki. Ambrubunhud ada sekuda. Dan Ali bin Abi Talib siap duel dengan dia. Dia pakai kuda pun tidak ada sama sana. Supaya dia tidak dipermalukan. Dia turun. Lalu dia tebas kudanya. Kemudian dia langsung tiba-tiba menyerang Ali bin Abi Talib dengan sangat emosi. Pada saat itu. Mulailah terjadi duel. Serang, tangkis, pukul, segala macam. Sampai dalam kisah ini dikatakan. Para sahabat menyaksikan. Mengatakan kami belum pernah menyaksikan duel sehebat itu. Sampai debu berterbangan. Dan tidak kelihatan kecuali samar-samar keduanya. Terus saja seperti itu. Sampai akhirnya. Ali bin Abi Talib sempat dipukul dengan sangat kencang. Ambrubunhud memegang pedangnya dengan kedua tangannya. Lalu memukul ke arah kepala Ali. Dan saking kuatnya pukulan tersebut. Ali sempat menangkis dengan perisai. Perisai-perisainya pecah. Saking kuatnya. Dan perisai teman-teman susah untuk pecah. Betul-betul mereka buat dari besi. Kuat. Pecah perisai tersebut. Dan saking kuatnya bukan cuma pecah. Perisai tersebut tertekan sampai ke pundak Ali. Tapi Ali tidak sempat buka. Dalam kondisi seperti itu. Ternyata pedangnya Ambrubunhud tertancap. Pecah tapi ini juga tertancap. Tidak bisa dicabut. Maka Ali bin Abi Talib menebas Ambrubunhud dari kemaluannya. Dalam riwayat dikatakan begitu. Dan ditarik sampai ke atas. Sehingga matilah Ambrubunhud. Jatuh pada saat itu. Tapi masih ada banyak debu. Orang tidak tahu. Siapa yang menang, siapa yang kalah. Sampai dalam riwayat ini dikatakan. Terdengar takbirnya. Ali. Terdengar takbirnya Ali. Allahu Akbar. Maka Nabi SAW pun bertakbir. Allahu Akbar. Melihat Ali bin Abi Talib keluar dari debu itu. Tidak lama kemudian debu itu sudah hilang. Terlihat Ambrubunhud jatuh di situ. Maka Umar bin Khattab datang mendekati Ali. Lalu mengatakan. Allahu Akbar hai Ali. Kau sudah menang. Kata Ali Allahu Akbar. Kemudian kata Umar hai Ali. Kenapa kau tidak ambil pedangnya. Perisainya. Baju perangnya. Itu kan semua bagus itu. Yang terbagus dari Ambrubunhud itu terkenal sekali. Kata Ali. Karena kan orang kalau duel teman-teman seperti ini. Semua miliknya musuh jadi haknya dia. Ganimahnya dia. Beda kalau perang lagi berkecamuk. Kalau pasukan musuh sama kafir lagi. Pasukan muslim sama kafir lagi. Saring serang. Terus pasukan kafir kalah. Semua yang ditinggalkan oleh pasukan musuh itu jadi Ganimah. Tapi tidak boleh diambil secara individu. Harus dikumpulin nanti panglima perang yang bagi rata. Kalau ada orang yang ngambil duluan. Itu namanya berkhianat. Dan itu dosa besar. Mengambil Ganimah kalau perang sudah berkecamuk. Tidak boleh sebelum dibagi. Kalau sudah dibagi nanti oleh panglima baru bisa. Tapi kalau duel seperti ini dia punya hak. Kata Ali. Saya tidak mau mengambilnya. Karena tadi waktu saya sedang menebasnya. Saya melihat sendiri auratnya terbuka. Dan saya benci dengan dia. Dan saya benci juga dengan hartanya. Saya tidak ingin semuanya. Melihat Amr Bunwud dikalahkan oleh Ali bin Abi Talib teman-teman sekalian. Yang mereka anggap orang ini paling hebat sekali. Dalam berperang. Dan keempat orang tadi. Orang Quraysh. Termasuk Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah bin Abi Jal. Seumur dengan Ali bin Abi Talib. Dan mereka. Dia tahu. Amr Bunwud ini seperti gurunya dalam keterampilan bela diri lah. Dikalahkan oleh Ali bin Abi Talib. Ali lebih hebat nih. Tiba-tiba mereka semua melarikan diri. Tiga orang berhasil melarikan diri. Yang melarikan diri itu adalah. Semua kecuali Naufal bin Abdullah bin Muawiyah. Orang yang kelima tadi. Naufal ini paling terakhir. Ikrimah sempat lari. Hubayra sempat lari. Zira tadi sempat lari. Kemudian dikejar. Tinggal si Naufal. Dia paling belakang. Mereka bertiga sempat loncat dari parit. Yang satu ini pas meloncat oleh Zuber dikejar. Zuber bin Awam mengejar dengan sangat cepat. Dan sangking cepatnya. Dia langsung mengayunkan pedang dari jauh. Ke arah orang ini. Sampai akhirnya Naufal ini terbelah dua. Dari belakang. Ditebas di pundak sebelah kirinya. Terbelah dua. Dan itu riwayat Soehi menjelaskan. Kalau Abdullah bin Zuber bin Awam. Sahabat Nabi juga Abdullah bin Zuber. Terkenal dia mengatakan. Aku menyaksikan. Waktu itu umurnya lima tahun. Dia mengatakan. Aku menyaksikan ayahku. Membelah Naufal menjadi dua. Pada saat itu. Entah kenapa Abdullah ini. Bisa hadir pada saat itu. Padahal semua anak-anak. Di kumpul di benteng tadi. Tapi Allah Alam. Apakah memang ini perilaku? Karena ada riwayat khusus. Teman-teman pernah saya temukan. Dan kita sudah sampaikan juga di Youtube. Cerama tentang Zuber bin Awam. Kalau Zuber ini. Suka membawa Abdullah di kanca peperangan. Dari waktu kecil. Jadi sambil berperang. Sambil Abdullah di depannya. Di bawah. Kadang-kadang dipikul di pundaknya. Dibiarkan terbiasa berperang gitu. Maka kemungkinan besar. Abdullah hadir gara-gara itu. Yang jelas teman-teman sekarang. Untuk Quraysh sudah tahu. Dan mereka menyaksikan dua itu. Karena kelihatan. Dari seberang parit kelihatan semua. Mereka lihat. Kala Ambrubun Wud. Maka Abu Sufyan. Meminta agar jenazah dua orang kafir ini. Jenazahnya Ambrubun Wud dan Nofal bin Abdullah bin Muawiyah. Diserahkan kepada mereka dengan. Gantinya. Diganti dengan 10 ribu perak. Besar sekali ini. Perak pada zaman itu kotak-kotak ya. Itu besar sekali. Ukuran. Mungkin ukurannya bisa sampai setengah kiluan. Itu dikasih 10 ribu itu. Harta. Yang penting jenazah itu dikasih kembali. Nabi SAW waktu dengar itu. Nabi mengatakan. Kembalikan jenazah mereka. Dan tidak usah ambil imbalan. Karena kami umat Islam. Tidak akan mengambil imbalan dari orang yang mati. Ini juga sebuah hukum ya. Kalau tawanan perang masih hidup. Mau ditebus oleh mereka. Kita kasih. Boleh kita ambil bayaran. Tapi kalau sudah mati jenazah. Mereka mau bayar. Tidak perlu. Kita tidak perlukan semua itu. Sekian kisah tentang Ali bin Abi Talib melawan Amrubin Wood di Perang Kandat. Semoga kita dapat memetik hikmah dari kisah tersebut. Selanjutnya kita akan bahas apa lagi ya story ya. Komen di bawah. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.